pengalaman aku selama mengambil jurusan kuliah kebidanaan, suka dukanya dan juga apa aja sih yang harus dicapai target-targetnya selama kuliah dan juga nanti udah kerja sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng, like and comment Assalamualaikum Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman semuanya semoga sehat dan bahagia selalu oke, di video kali ini aku pakai pensyen ini ini tandanya tenaga kesehatan ya dan juga ini dia nih, bukunya ilmu kebidanaan oh sorry ya bukunya udah robek-robek ini tandanya sering dibaca oke, disini aku mau bahas bukan ilmu kebidanaan ya, tapi tentang pengalaman aku selama mengambil jurusan kuliah kebidanaan suka dukanya dan juga apa aja sih yang harus dicapai target-targetnya selama kuliah dan juga nanti udah kerja, gimana gitu loh tapi sebelumnya aku lepas dulu ya tensinya untuk kalian yang mau ngambil jurusan kebidanaan itu sebaiknya dipikirin dulu ya, kalau bisa sih emang niat dasar dari hati emang pengen ngambil kuliah kebidanaan emang pengen jurusan ini bukan karena paksaan tentunya karena banyak banget sih ya biasanya sih untuk temen-temen aku itu karena disuruh orang tua karena ini itu ya kalau nantinya kerjanya kurang gimana ke hati tapi ada juga sih awalnya disuruh tapi karena udah terjun tau gimana selutupnya akhirnya seneng dan hobi malah seneng gitu dengan profesi ini dengan pekerjaan ini ya itu semua sih tergantung pilihan ada di kalian terus kalau untuk kuliah kebidanaan itu banyak banget sih tahapan-tahapan yang pertama tuh kalau misalnya mau masuk harus tes dulu tes tulis tes kesehatan dan juga administrasi tentunya dan kalau untuk biaya menurut aku biaya kuliah kesehatan itu lumayan ya lumayan mahal ya karena emang aku juga bukan dari keluarga yang mampu bukan dari keluarga yang wow gampang gitu mendapat uang tapi alhamdulillah aku punya saudara-saudara yang baik yang mau bantu ya walaupun ya important-important juga sih kalau ngomong masalah biaya ya pasti ada kesesedihnya ya suka dukanya gitu dan kalau misalnya kalian udah terjun ke kuliah kebidanaan kalian mau itu disuruh mau itu disuruh orang tua mau itu kemauan kalian sendiri kalian harus semangat untuk menyelesaikan jangan sampai udah bayar di awal mahal-mahal 9123 mahal terus misalnya di pertengahan nih udah lanjut mau lanjut ke semester 4 bahkan ada yang mau lanjut ke semester akhir banti itu jangan sampai terjadi karena ya pasien sih rugi ya rugi biaya rugi tenaga waktu gitu ya itu sih masukkan ya maksudnya kalau kita udah ngambil sesuatu putusan terjun lagi ini kan bukan hal yang buruk jadi apa salahnya kita melanjirkan dan semangat insya Allah kedepannya emang udah ini jalan kita jangan sampai berhenti di tengah atau misalnya udah mau lulus bahkan berhenti gitu nah terus sama kuliah itu pasti banyak banget tentangan tentangan kita laluin karena banyak tugas-tugas yang harus dikerjain kalau semester awal-awal sih pelajaran juga masih umum masih mendasar nanti kalau udah semester 5 itu biasanya semester 4 semester 5 itu udah mulai praktek-praktek banyak dan juga tugas-tugas askep itu banyak banget target yang harus dicapai ada ANC juga IN Nivas ada BBL ada dan banyak lagi dan itu ada 100 targetnya 50 minimal jadi banyak banget nanti pasti kalian bikin sebuah buku segini-gini itu semua buat target target dan itu harus dapat tanda tangan dari tempat praktek tanda tangan dari CI tanda tangan dari dosen kita pokoknya penjelasan bahwa emang kita itu sudah melakukan itu dan untuk lahiran itu targetnya kalau nggak salah 100 itu banyak banget lumayan dan itu harus tanda tangan semuanya PA pembimbing akademik harus di tangan pembimbing akademik ngomongin pembimbing akademik itu menurut aku untung-untungan juga ya karena kalau pembimbingnya agak ribet gitu biasanya sih agak susah tanda tangannya untuk dapetin tanda tangannya itu perlu usaha yang ekstra yang keras karena emang ya begitu faktor laki tadi kalau dosen yang dapat kita pembimbingnya enak diperiksa cek langsung tanda tangan diperiksa cek langsung tanda tangan tapi kalau misalnya yang agak ribet itu lama banget aku sih pengalaman paling ribet itu di askep kalau selanjutnya di semester akhir itu ada KTI dan juga kompre kalau untuk kompre itu gak terlalu ribet sih tapi kalau emang ngerjain bener-bener ya ya agak ribet-ribet gampang gitu deh ribet-ribet gampang gimana gitu kalau misalnya KTI itu juga lumayan sulit ya karya tulis ilmiah di akhir meser itu ya lumayan juga lumayan mengurus otak nah gak ada waktu pokoknya ya askep tadi askep terus juga KTI kompre dan target-target itu semuanya harus selesai ya gimana kalau gak selesai kalau gak selesai sih kalau di kampus orang mungkin beda-beda kalau misalku ya harus selesai walaupun udah lulus misalnya udah lulus tapi tetap harus target yang tadi itu selesaiin dulu ke kampus ngadep dan harus menyelesaikan target-target yang belum selesai tadi nah terus kalau kita udah lulus sudah-sudah misalnya tuh nanti itu ada uji kompetensi bidan itu untuk STR jadi bidan atau biasanya perawat sama dokter juga pasti ada surat tanda itunya ya registrasinya nah kalau bidan itu harus lulus uji kompetensi dulu baru bisa dapetin STR nah gimana kalau misalnya dari kampusnya itu udah lulus tapi uji kompetensinya gak lulus ya kalian dapat ijazah tapi gak dapet STR sedangkan persyaratan untuk kerja dimanapun itu wajib STR ya mau kerja di bidan klinik klinik sakit STR itu wajib karena itu menunjukkan tanda kalau kita ini udah teregistrasi sebagai bidan itu kita udah teregistrasi atau terdaftar gitu ya jadi STR itu wajib banget dan juga kalau mau kerja itu banyak sih persyaratannya ada APN asur persyaratannya harus ada sertifika APN yang lain-lain ya terus kalau misalnya udah selesai semua kita udah lulus nih misalnya alhamdulillah kompetensi selesai KTI juga selesai dengan baik dan target-target tadi persalinan ANC BBL nifas itu selesai semua dan dapat tanda tangan semua kita lulus sudah dan juga pas uji kompetensi lulus dapat STR barulah kita masuk ke dunia nyata alias dunia kerja kesehatan atau ke bidanan nah disini jangan kaget ya karena untuk gaji itu bisa dibilang di bawah OMR jadi kalau misalnya dari awal kita niatnya oh pengen kuliah bidan lah soalnya kelihatan orang-orang itu pada rumahnya gede-gede di kampung itu pada kaya-kaya gitu ya terus kita juga kita mikirnya kayak gitu ya enggak sih ya menurut aku apalagi zaman sekarang bidan itu udah banyak banget yang kuliah kesehatan itu udah banyak banget jadi mencari kerja juga agak susah nah kalau untuk ngomongin fee jangan berharap gede dulu kita fee nya untuk ke bidanan khususnya itu di bawah OMR tapi bonusnya kalau misalnya di bawah OMR nih bonusnya kalau kita nolong persalinan nolong persalinan biasanya dikasih fee nah terus kita ada imunisasi kita ada tindakan-tindakan yang lain tergantung tempat prakteknya biasanya itu dikasih fee ya dikasih bonus gitu ya beda hitungannya sama gaji pokok tadi nah kalau untuk gapoknya kan di bawah OMR tapi kalau untuk yang partus yang rujuk dan lain-lain itu tergantung tempat prakteknya biasanya dikasih dikasih pertindakan itu yang kita lakuin tadi kayak nolong pasye nolong persalinan gitu itu beda lagi di luar dari fee yang gaji pokok tadi emang sih gaji kita kecil tapi kita bermanfaat untuk orang lain jadi aku juga sekarang mikirnya gitu ya gaji kecil kebutuhan banyak tapi bersyukur dan alhamdulillah cukup kan untuk sehari-hari untuk ya untuk 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 ya kan belum menikah jadi ya cukup aja lah ya kalau sudah menikah nanti kan ada suami ya mungkin kitanya juga kalau ada rezeki bisa sendok buka praktek di rumah atau kayak BPM kalau syukur-syukur bisa punya klinik sendiri ya kan itu kan lumayan penghasilannya lagi kalau udah punya karyawan sendiri jadi untuk mencapai itu semua untuk mencapai ke tahap itu semua bidan-bidan senior yang udah sukses pasti melewati yang namanya tahapan dari awal dari kuliah kerja dengan fee yang gaji itu tadi kayak bidan di tempat aku kerja dulu juga suka cerita ya emang gak langsung kayak gini ibu juga kan dibilang itu ya karena gak ada orang itu yang sukses langsung di atas kita semuanya pasti dari bawah yang penting adalah ya walaupun gak sukses misalnya begini-begini aja gaji segini-gini aja yang penting niat ikhlas terus juga niat bermanfaat untuk orang lain kenapa enggak ya kan kalau untuk masalah rezeki itu kita bisa cari di tempat lain rezeki dari mana aja rezeki juga bukan berupa uang aja kan hmm bisa juga kesehatan terus juga kebahagiaan keluarga semuanya sehat terus juga tempat tinggal yang aman dan lain-lain karena emang rezeki itu bukan berupa uang aja jadi ya jalani nikmati dan syukuri ya bersyukur intinya adalah satu yaitu bersyukur bersyukur insyaallah nanti ada jalannya ya karena sukses itu kan gak berupa harta aja tapi kita punya ilmu kita punya pengetahuan kita bermanfaat untuk orang lain itu sih aku udah bersyukur banget Alhamdulillah dan kalau untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi untuk sekarang sih mungkin belum kalau kalian punya uang ya gapai lah itu ya setinggi mungkin sebenarnya aku juga pengen lanjut kuliah tapi kan aku bukan dari keluarga yang lampu yang kaya maksudnya ya kalau aku mau lanjut lagi kayaknya aku harus kerja keras sendiri harus kuliah apa namanya harus nabung ya tapi untuk kalian kan kalau keadaan mungkin kan biaya ada lanjut aja sih kenapa nggak karena sekarang itu persennya banyak dan kayaknya tahun berapa ya katanya sih isunya ketika kebedaan itu mau di hapus maksudnya harus lanjut ke jenjang yang lebih tinggi itu ya oke semangat terus semoga sehat bahagia selalu bersyukur dan jangan lupa ibadah jalani dan syukur segini aja video aku kali ini kalau misalnya banyak kata-kata aku yang salah di dalam video tadi aku mohon maaf karena aku mau cerita mau sharing pengalaman dan juga hidup kehidupan selama menjadi masih sudah sampai kerja itu gimana kalau ada kata-kata yang salah aku mohon maaf sekali lagi aku mohon maaf dan terima kasih dalam video ini semoga bermanfaat dukung channel aku ya saudara-saudara aku semuanya dengan cara di like terus juga di komen di bawah boleh nanya-nanya apa yang insya Allah nanti aku jawab terus juga di share ke semua media sosial yang kalian punya dan juga subscribe oke deh segini aja video dari aku semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah